Halo teman-teman semua, balik lagi di calon Ferdinand So, di video kali ini saya datangkan satu buah paket Hot Wheels Yang terbaru, terupdate juga spesial dan pastinya hot item banget nih guys Dan juga gak cuma ini aja guys, masih ada satu Hot Wheels lagi Itu itemnya super super spesial dan harganya lumayan guys Nah, langsung kita intip aja guys ya Jadi ini adalah Hot Wheels Premium dari seri Boulevard yang terbaru tuh guys Wow, langsung ada yang ngintip-ngintip nih guys Nah, item terkaren dan juga terupdate seperti ini Saya dapetin dari Hansel Hot Wheels guys ya Langsung kalian kepoin aja Instagramnya disini Bisa langsung diklik aja dan langsung dikepoin Dan juga langsung diborong item-itemnya guys Karena keren-keren banget dan juga paling update pastinya Nah, kita langsung ambil dari yang pertama disini Yang paling kiri disini, kita ambil Dan ini ada MBK Fan nih guys ya Jadi dia bentuknya seperti ini Dan ini unik banget guys ya bentuknya yang ngotak gitu mobilnya dengan Reverie Advan Dan juga ini udah yang terbaru guys untuk tahun 2024 guys ya Hot Wheelsnya tuh berwarna gold seperti ini Hot Wheels Premium Dan juga bahkan logo Hot Wheels Boulevardnya ikut-ikutan warna gold juga nih guys Jadi makin mantep guys ya Ada garis gold juga Dan ini ciri khasnya desain kartu Boulevard dari zaman dulu Yaitu adalah checkerboard disini guys ya Ada motif checkerboardnya Dan juga dia kayak lagi nuang-nuang-nuang sunset gitu guys Warna jadi cakep banget guys ya warna langitnya Dan bagian belakangnya kita intip Nah, ini dia isi-isinya Kurang lebih ada si Wah, ini guys yang paling super duper idaman dan hot item banget Yaitu si LB Super Silhouette Nissan Silvia S15 Ini ada MB Kaver ini sendiri Ada Porsche 718 Cayman GT4 Dan juga Nissan Skalan RS KDR30 Dan yang terakhir ada Chevrolet Corvair Yenco Stinger Dan ini mantep banget guys Kartnya kayak ini guys ya Ini ada sticker S&I-nya Pastinya juga masuk ke Indonesia guys ya untuk yang seri ini Dan juga ini ada logo-logo dari brand-brandnya guys Ini banyak banget guys ya Ada Yokohama, LBWK, Nissan, Liqui Moly Dan banyak lagi guys, besar banget Dan juga ini ada logo-nya guys ya Hotels Premium Gold Dan juga Hotels Boulevard Warna Gold juga guys Nah, jadi Kurnal Banking itu item pertama disini Nomor 192 MBK Fan Kita cobain tip Ke mobilnya seperti ini Ciricas desainnya Advan Warna merah dan juga hitam gini guys ya Ada stripping-stripping gitu Full detail pastinya depan, belakang, samping, kanan, kiri Dan juga ada plug nomornya tuh guys Ini pastinya base-nya besi Dan juga band-nya band karet guys Velg-nya multi-spokes berwarna abu-abu Seperti itu Bagian bawahnya kayak gini Made in Thailand MBK Fan Kurang lebih seperti itu guys ya Jadinya si MBK Fan yang pertama disini Next Kita lanjut lagi Ada siapa lagi nih guys ya disini Kita intip Berikutnya Ini ada Nissan Scalan RS KDR30 guys Ini mirip yang silhouette guys ya Tapi ini warnanya hitam-hitam Kalau yang silhouette itu dia hitam-merah Tapi ini mantep banget guys Dia kayak ada aksen-aksen gold-nya gitu Nah, jadi overall seperti ini Bentuknya full detail lakang guys Cakep banget KDR30 Detail lampu stop-lame-nya juga mantep Bagian sampingnya seperti ini Ada keterangannya RS Turbo Velg-nya seperti ini guys ya Yang berwarna gold gitu Dan juga ada dekal-dekal Dan bagian depannya seperti ini guys Full ada plug-nomor juga Dan juga ada detail-detail guys ya 4 valve turbo Seperti itu guys Ada detail lampu headlame-nya juga pastinya Wih, ini cakep banget Bagian base-nya juga pastinya metal Besi Dan juga band-nya barang karet guys Jadi ini bobotnya lumayan berat guys ya Jadi mantep banget Hotline premium ini memang Nah, bagian belakang sih sama Gak ada bedanya Overall sama banget sama si Advan tadi guys Nah, jadi itu dia yang kedua Next berikutnya ada si Apa lagi nih guys ya Disini kita ambil Wow, ini ada yang Blink-blink guys Warnanya warna biru ngejreng guys ya Warna biru langit gitu Dan ini cakep banget guys Wah, ganteng banget nih Terlebih lagi nih guys Background-nya juga keren banget guys ya Saya suka banget nih Nuansanya boulevard Memang keren banget Kayak pas sunset gitu Dan ini dia si Cayman ya Porsche 718 Cayman GT4 Warnanya sih warnanya juara banget guys ya Biru langit seperti ini Segar banget Dan juga bagian belakangnya Ada detailnya pastinya Detail stop lamp GT4 HWC Ride Terusnya kayak gitu guys Bagian sampingnya juga Wow, mantep banget guys Velg-nya multi-spoke Warna hitam doff Bannya karet juga pastinya Bagian depannya Sangat Cayman sekali guys ya Persis banget nih Sama mobil aslinya Bagian biasanya juga Pastinya besi guys Bannya-bannya karet Wah, ini mantep guys Overall Saya suka banget sama ini guys ya Warnanya cakep banget nih Porsinya Kurang lebih seperti itu Yang ketiga nih guys Berikutnya next Ada siapa lagi disini Kita langsung ambil aja Dan ini guys Ini ada Ini dia guys Liberty Walk guys ya Si LB Super Silhouette Nissan Silvia S15 Ini jadi idaman banget nih guys Jadi inceran banget Wah, ini ganteng banget guys Cakep banget Dan pastinya ini Inceran juga guys ya Harganya pasti juga lumayan tinggi nih Yang mobil ini Untuk LB Silhouette Nissan Silvia-nya Detailnya gak usah diragukan lagi guys Full semuanya guys ya Mantep banget nih Ada logonya LB Liberty Walk LB Performance LB WK Full guys ya Ada spoiler juga Liberty Walk kayak gitu Ada logo diamondnya LB Dan juga nih petirnya guys Petir kuningnya yang ciri khas banget Body kitnya juga Wah, mantep banget guys Liberty Walk Bagian velgnya pastinya Pake TE37 Berwarna hitam nih guys Bagian belakangnya seperti ini Ada diffusernya Yang gede banget nih guys ya Di bagian ujung sini nih Bagian bawah hitam sini Garis-garis gitu Sirip bawahnya Wow, mantep banget Belakangnya seperti ini LB Racing Requiem Oli Liberty Walk Plat nomornya guys Dan ini ada nomor 23 Bagian belakangnya Depannya juga ganteng banget Lipsnya panjang banget Seperti itu Hasil karya Liberty Walk Nah, jadi kayak gitu guys Yang paling hot item Di set kali ini Yaitu Nissan Silvia S15 Yang Liberty Walk Dan yang terakhir Tidak lain tidak bukan Yang Chevrolet Corvair guys ya Nah, ini dia Warna biru putih Dan ini guys Sudah habis Ada 5 pieces Hot Wheels Boulevard Di dalam box ini guys Dan overallnya seperti ini Chevrolet Corvair Variant Costinger Warna putih-biru Warna juga fresh banget Dan ini unik banget Lampu depannya Malah logo golf nih guys Bukan lampu depan Bukan headlamp Tapi logo golf Orange-biru Seperti itu Unik banget Dan bagian sampingnya Ini berwarna abu-abu Di bagian velgnya Nomor 66 Logo golf Dan depan sini berwarna biru Logo 66 lagi guys Wah, ini juga Ngekelah-kelahkan Mantep banget nih Item-itemnya Dari boulevard yang terbaru ini Siapa nih Mungkin teman-teman Udah ada yang nyarok duluan Coba kalian komentar di bawah Terlebih lagi Si Sylvia-nya memang Idaman banget Item-itemnya Tadi saya suka banget Sama yang Porsche juga Porsche ini juga Nggak kalah keren nih Mantep banget Dan nggak cuma ini aja guys Masih ada satu item lagi Yang super-duper Spesial banget Namun juga Menguras kantong Yaitu Ini guys LB lagi nih guys Super silhouette Tapi ini yang Nissan Skyline R34 Ini harganya Sekitar 2 juta guys Jadi kita langsung buka aja Ini pastinya Dilindungi juga Sama protector Yang untuk Tim transport Atau twin pack Kita ambil Perlahan-lahan guys Karena ini harganya Lumayan menguras kantong Si tim transport ini Nah ini guys Kita angkat Perlahan-lahan Dan Sepertinya ini Nggak masuk ke Indonesia Jadi ini Nggak ada Sticker SNE juga Dan memang Rumornya sih Seperti itu guys Ini nggak masuk ke Indonesia Ini untuk protektornya Gede banget guys Kita pinggirin dulu Dan inilah dia guys Jadi overall Body kitnya Masih sangat mirip Dengan yang Sylvia nih guys ya Seperti ini Nah lipsnya Kayak panjang gitu Di bagian mobilnya guys ya Bagian belakangnya Kayak mengotak-ngotak gitu Ini masih mirip banget Tapi ini yang versi R34 guys Ini R34 nya aja Udah hot item Dan harganya lumayan tinggi guys ya Ditambah lagi ini Yang versi LBWK guys Jadi makin tinggi banget Harganya Jadi seri Fashion Furious juga Mobilnya Brian disini Dan ini untuk Truck towingnya adalah Carry on guys Namanya guys ya Trucknya disini Carry on Dan ini Wah ini ganteng banget sih guys Ini kolektor pasti Ngiler banget Dan ngincer banget item ini Wah ini ganteng banget guys Memang Bagian belakangnya seperti ini Full detail Ini nggak saya buka guys ya Pastinya Bakal saya simpan Kayak gini aja Dan sepertinya ini Dia sendiri guys Biasanya itu Tim transport tuh Kayak dia bertiga guys ya Ada gambarnya sini Satu Dua Tiga Gitu Tapi ini full Dia sendiri aja Tapi koreksi aja Kalau saya salah Karena di bagian belakangnya Ini nggak ada keterangan lagi guys ya Dan jadi overall seperti itu Kita langsung cek aja Ke bagian mobilnya Wow ganteng banget guys Pake velg bintang guys ya Palang 5 Nggak pake T37 Bagian depannya Wah super duper detail banget guys Dengan ada Intercoolernya gede banget Biasanya di bagian sana Langsung terexpose Togo GTR Dan juga ada Headlampnya yang detail banget Bagian atasnya seperti ini Ada stripping 2 Dan juga sponsor-sponsor Bagian spoilernya seperti ini Warna biru Bagian sampingnya juga Pastinya yang khas banget Strippingnya Mobilnya Brian Bagian belakangnya juga Full tuh guys Ada stop lamp Toyota Tires Dan juga bagian plat nomornya Dan juga nih Discuser-nya juga gede banget Warna silver Seperti ini Dan untuk carry onnya Seperti ini guys Warna biru juga Biar sesuaiin Sama warna silver birunya guys ya Si mobil R34-nya Bagian belakangnya seperti ini Dia bisa naik gitu Mobilnya Dan juga nih Untuk trucknya juga Sama-sama base besi Dan juga ban karet Pasti ya guys Yang ini juga base besi ban karet Makanya harganya Wah ini lumayan guys Sekitar 2 jutaan Nah jadi overall gitu guys ya Yang saya dapetin dari Hansel Hot Wheels ini Item-itemnya super duper Keren banget semuanya guys Mantep banget Meskipun lumayan menguras kantong Nah jadi Kalau lebih kayak gitu Dari Hansel Hot Wheels Dan ini aja dia guys Wah customer terbaru saya Yaitu Mio Mirza Yang segeral di mana-mana guys ya Di komen-komen yang TikTok Di Instagram Di Twitter Di X itu Jadi rame banget Dengan Mio Mirza ini guys Belakangan ini Bahkan sampai masuk Berita juga guys ya Masuk di kompas Dan juga tribun gitu guys Nah jadi saya bikin aja nih Untuk customer cardnya Kita langsung buka aja Dari protectornya Kita keluarin dia Kita ambil guys ya Nah jadi kayak gitu guys Wah ini Die case-nya beneran Motor Mio nih guys ya Tapi ini sebenernya Bukan die case yang Bahan metal guys Ini melainkan adalah Dari resin guys ya Nah kita langsung review aja Dari cardnya Ini cardnya juga unik banget Seperti ini Ada logonya Hot Wheels Ada gambar Mio Mirza-nya Yang khas banget Dan super kenceng nih pastinya Ada tulisannya Belum tau Mio Mirza Ini komentar yang Ada di mana-mana guys Sampai trending-trending Di mana-mana guys ya Dan juga ada nomornya Satu dari satu Di atas ini juga ada Satu dari 201 guys Nah jadi 201 ini adalah Panjang track balapan drag guys ya Biasanya segitu Ada 201 dan juga 402 guys Di bawah lagi ada logo Yamaha Berwarna hitam Ada tulisannya semakin di depan Tagline-nya Yamaha Dan juga ada namanya Mio Mirza Dan ini ada Mio-nya ini sendiri guys Pastinya Bagian sampingnya seperti ini Ada 3 plus guys ya Untuk anak usia 3 tahun ke atas Bagian belakangnya seperti ini Nah ini ada gambar Mio-nya lagi Tapi ini saya kurang tau guys Apakah ini Mio Mirza Atau bukan guys ya Tapi fotonya yang rame banget Di berita tuh Yang ini juga rame guys Ada logo Yamaha lagi Ada tulisannya Belum tau Mio Mirza Dan juga di bawah sini ada Sedikit artikel nih guys ya Tentang Mio Mirza yang viral banget Di mana-mana Dan juga ada tulisannya Berwarna merah Limited edition Customized by Instagram saya Dan juga Youtube saya guys ya Jangan lupa di follow Dan juga di subscribe Dan juga ada logo AF Logo saya sendiri Dan juga ada barcode disini guys Nah jadi overall seperti itu Untuk kartunya Gimana guys Untuk kalian Dari kartunya dulu Apakah keren Aneh Ataupun unik Coba kalian komentar di bawah Dan sekarang kita langsung aja Buka motor Mio-nya guys ya Kita langsung robek aja nih disini Bubble-nya Nah ini dah guys Kita buka Wah Dan inilah dia Mio-nya kita ambil langsung Nah ini dah guys Mio-nya yang lagi viral banget guys ya Tapi ini versi kecil Versi resin ya guys Jadi seperti ini Ini ada dekala juga Mio berwarna kuning Seperti ini Ini kenal potnya Alah-alah samlong gitu guys ya Warna chrome gitu Warna silver Dan juga overall berwarna hitam Tapi bodinya berwarna merah guys Persis banget Kayak Mio Mirza guys ya Yang kenceng banget itu Nah jadi kurang lebih seperti ini Ini untuk bikinnya sih Lumayan effort juga guys Jadi ini basicnya dari 3D print guys ya 3D print yang dari Bahan resin guys Bukan plastik biasa Jadi ini untuk cari Filenya aja lumayan susah Sampai ini saya perlu Beli lagi Di website gitu guys Cari desainnya Dan beli desainnya Bayar ke authornya Ke orangnya Baru bisa kita print Dan nge-printnya Perlu waktu sekitar 4 jam guys Dengan ukuran sekecil ini guys ya Ini nge-printnya aja Sekitar 4 jam Lumayan lama Dan juga untuk harga belinya Beli desainnya Di website-nya itu Sekitar 100 ribu guys Itu baru beli desainnya aja guys ya Belum kita buat resinnya Untuk buat resinnya Di sekitar 200 ribu Kemarin guys Saya bikin ya guys ya Ini di 3D printnya Dan juga belum termasuk Chatnya Untuk chatnya ini Saya nge-chat sendiri sih guys Jadi overall seperti ini Ada detail lampu juga Lampu depan Lampu atas Headline utama juga ada Bagian belakangnya seperti ini Malapotnya unik banget Samlong berwarna silver Ada detail Mio guys ya Yang sama banget nih Kayak di motor aslinya Ada Mio besar Berwarna kuning Kayak gitu Dan jadi overall Seperti ini guys ya Untuk si Mio Mirza Yang versi hot wheels nih Yang versi daikas Tapi nih detailnya Mantep banget Memang gak perlu Diragukan lagi guys ya Dari 3D print Detail banget Dibikinnya udah persis Plug kayak motor Mio Asli guys Jadi overall seperti ini Untuk customer hot wheels Card bootleg Mio Mirza Yang udah saya bikin Yang baru banget Viral nih belakangan ini Dimana-mana Trending Jadi kurang lebih itu guys Kita udah unboxing Udah review juga Si Mio Mirza Yang viral banget Disini guys Nah jadi kurang lebih kayak gitu Untuk video kali ini Buat teman-teman yang suka sama videonya Jangan lupa untuk di like Comment Share dan juga di subscribe pastinya Ke channel Ossam Ferdinand Oke guys Thanks for watching See you on next video Bye-bye